Sebanyak 113 narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banda Aceh dilaporkan melarikan diri. Mereka kabur melalui pintu utama dan saat ini sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. 21 napi berhasil ditangkap aparat kepolisian setempat hingga Kamis malam polisi masih berjaga-jaga di lembaga pemasyarakatan tersebut. Perusahaan yang terjadi Kamis malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini menyebabkan sejumlah ruangan rusak dan dibakar napi. Lapas kelas 2 ini dihuni sekitar lebih dari 700 narapidana dan tahanan.